Assalamualaikum, hai mam, di video kali ini aku mau berbagi resep kue dadar gulung motif yang rasanya enak, tampilannya cantik, cara buatnya juga mudah, cocok untuk jadi ide jualan mau tau gimana cara buatnya dan bahannya apa saja, yuk simak video ini sampai selesai langkah pertama, siapkan 10 buah pisang, disini aku menggunakan pisang ukuran kecil kalau kalian menggunakan yang ukuran besar cukup 5 buah aja ya kemudian kita potong-potong selanjutnya siapkan pen, tuangkan 30 gram margarin ini kita lelehkan terlebih dahulu setelah margarinnya mencair, selanjutnya kita masukkan pisang yang telah kita potong-potong tadi kemudian pisangnya kita lumatkan seperti ini disini aku menggunakan pisang uli ya kalau kalian mau ganti dengan jenis pisang lain boleh, sesuaikan aja dengan selera setelah pisangnya halus, selanjutnya tambahkan 1 sendok makan gula pasir, sejumput garam lalu tambahkan 40 gram susu kental manis atau setara 1 saset kita aduk hingga tercampur rata ini kita masak menggunakan api sedang aja ya, sambil terus kita aduk agar tidak gosong biar lebih menarik, ini aku tambahkan 2 tetes pewarna makanan warna kuning tua tapi ini opsional ya, kalau nggak mau ditambahkan pewarna makanan juga nggak apa-apa kita aduk rata kalau sudah kali seperti ini, berarti sudah matang, bisa langsung kita matikan kompornya, lalu kita angkat selanjutnya siapkan wadah, tuangkan 200 gram tepung terigu 1 sendok makan tepung tapioca 1,4 sendok teh garam lalu kita aduk bahan keringnya terlebih dahulu selanjutnya kita tuangkan 550 ml air secara bertahap sambil terus kita aduk untuk resep lengkapnya sudah aku tulis di kolom deskripsi, jadi kalian langsung cek aja di bawah judul setelah tercampur rata, selanjutnya ini akan kita saring tujuannya agar tidak ada bahan yang bergerindil ya untuk tepung yang bergerindil, ini kita bantu haluskan dengan cara kita tekan-tekan seperti ini sekarang kita siapkan 2 wadah lalu kita pisahkan adonan sebanyak 1,5 sendok sayur dalam masing-masing wadah untuk di wadah pertama, kita tambahkan pewarna makanan warna coklat secukupnya lalu untuk di wadah kedua, kita tambahkan pewarna makanan warna hitam aduk hingga tercampur rata ya untuk adonan yang di wadah besar, kita tambahkan 1,4 pewarna makanan warna putih kita aduk hingga tercampur kita tambahkan juga 1 sendok makan minyak goreng aduk kembali sekarang adonannya sudah siap selanjutnya kita siapkan teflon nyalakan kompor, masak menggunakan api kecil olesi teflon menggunakan minyak goreng tipis-tipis lalu tuangkan adonan berwarna coklat seperti ini untuk besarnya bisa disesuaikan dengan selera ya lanjut, kita tuangkan adonan berwarna hitam ini kita tempelkan pada adonan berwarna coklat ya, seperti ini untuk space yang kosong, boleh kita isi dengan adonan berwarna hitam setelah adonan motifnya mengering, selanjutnya kita tuangkan adonan berwarna putih lalu kita ratakan di dalam teflon untuk permukaan yang belum tertutup adonan boleh kita tambah ya lalu kita tunggu hingga matang setelah matang langsung aja kita angkat dan ini dia hasilnya isiannya juga sudah siap selanjutnya ini akan kita bentuk kita ambil 1 lembar kulit dadar gulungnya lalu kita ambil isian secukupnya kita letakkan di bagian tengah seperti ini lalu kita gulung cara menggulungnya bisa kalian perhatikan di video ini ya cara menggulungnya mudah banget ya nah ini dia hasilnya kita ulangi lagi kita ambil 1 lembar kulit dadar gulung selanjutnya kita beri isian secukupnya isiannya kita lonjongkan ya agar lebih mudah saat menggulungnya lalu kita lipat seperti ini sisi kanan dan kirinya juga kita lipat selanjutnya ini kita gulung oke ini dia hasilnya lakukan hingga selesai kalau sudah selesai selanjutnya ini akan kita kemas kita kemas menggunakan plastik OPP ukuran 8 x 10 cm langsung aja kita gulung plastiknya dan kita rekatkan mudah banget ya mengemasnya kita lakukan hingga selesai selesai ini dia dadar gulung motif isi selai pisangnya sudah siap disajikan ini rasanya enak banget teksturnya super lembut rasanya legit cara buatnya juga mudah cocok untuk jadi ide jualan ataupun isian snack box jangan lupa dicobain ya resepnya semoga bermanfaat dan selamat mencoba selamat mencobain ya selamat mencobain ya